Hai teman-teman masih ingat dengan video saya dengan thumbnail seperti ini teman-teman tolong diingat yang belum ingat silahkan tonton lagi ya yang belum nonton silahkan menonton di thumbnail yang saya tunjukkan ini di video ini saya menemukan batu yang cukup unik ini penambahkan batunya freksia freksinya nampak sekali teman-teman Oh itu memang kulitnya sudah lapuk ya ya kembali saya menemukan batu-batu ini kebanyakan batu saya di sungai dan memang kebanyakan sudah lapuk karena mungkin teroksidasi atau terkontaminasi dengan lingkungan sekitar terutama air sehingga batu-batu ketemuan saya sudah pada lapuk terutama bagian luarnya sehingga kalau kita mau mencari regmaklip maupun fusion kerasnya agak susah teman-teman tapi saya menemukan fusion keras yang agak berbeda ya kulit begitu mungkin lebih dari tepatnya kulit ya nah sebelah ini teman-teman sebelah ini masih nampak tapi sebagian besar kulitnya sudah lepas memang tidak menunjukkan fusion keras yang hitam seperti biasanya mungkin karena batu ini agak berbeda dari batu-batu yang lain apakah teman-teman punya informasi tentang batu ini atau punya pendapat berbeda lagi silakan beri komentar di kolom komentar oke terima kasih saya tunggu komentarnya dan para pakar meteor meteorit saya tunggu tegur sahamanya untuk memberi ulasan dan menambah wawasan kepada saya yang sedang belajar tentang batu antariksa mungkin batu-batu saya atau batu-batu di kita di bumi nusantara ini memiliki karakteristik yang berbeda dan belum ditemukan oleh para pemburu meteorit atau peneliti meteorit di seantero dunia ini teman-teman terima kasih sudah menonton terima kasih kalau nanti berpendapat dan memberi ulasan di kolom komentar saya ucapkan terima kasih kita belajar bersama dan semoga kita menemukan kebenaran menemukan ilmu baru dan itu bisa membawa negara kita menuju kemajuan di bidang antariksa dan batu meteorit terima kasih sudah menonton sampai jumpa kita nanti akan bertemu lagi di temuan-temuan saya berikutnya selamat menikmati